selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara setting atau menggunakan fitur baru di discord yang bernama soundboard guys nah jadi kalau kalian belum tahu di discord itu ada fitur baru kita bisa memplay atau membunyikan suara-suara efek gitu guys nah caranya gimana langsung aja ke cara yang pertama cara yang pertama kalian buka yang namanya discord discord kalian kalian buka setelah itu kalian masuk ke dalam server kalian guys nah setelah kalian buka kalian masuk ke dalam server discord kalian nah jika sudah kalian masuk ke bagian obrolan seperti ini ini ada voice voice atau voice obrolan kalian masuk nah kalau kalian udah join atau masuk voice seperti ini kalian jangan defense seperti ini ya guys ya kalian non-aktifin kalian non-aktifin difennya seperti ini nanti bakalan muncul di bagian sini open soundboard nah kalau kalian dalam posisi difen soundboardnya tidak akan aktif jadi kalian harus and defend dulu atau non-aktifin difennya nah jika sudah kalian tinggal klik di bagian open soundboard nah disini adalah sound yang bisa kalian mainin guys sebagai contoh disini kultural bakalan mainin yang kayak gini yang boom duntes kayak gini badum tes nah jadi kalau kalian ketuk di bagian gambar atau soundbook yang ada di sini ini nanti bakalan muncul bunyi-bunyinya nah nah seperti itu guys nah kayak gitu guys kalian juga bisa buat soundboard sendiri guys nah disini kota tutorial udah buat soundboard sendiri ya guys ya sebagai contoh dua ini ada arah-ara sama notif shopee kayak gitu guys kalian juga bisa buat notif lainnya dengan cara kalian ketuk di bagian add soundboard yang ini guys tapi dengan catatan kalian itu harus admin atau kalian adalah owner dari server ya guys ya kalau kalian bukan siapa-siapa bang aku bukan admin bukan owner bisa nggak bang nggak bisa guys ya jadi kalian harus owner dan admin dulu kalau sudah kalian baru klik di bagian add sound yang sini kalian klik add sound nah di bagian add sound sini nanti akan ada tulisannya upload sound nah disini kalian ketuk di bagian brush setelah itu kalian cari di laptop atau komputer kalian sound yang ingin kalian upload btw disini soundnya itu dalam bentuk MP4 ya MP3 ya guys ya formatnya Bang kalau video bisa nggak Bang nggak bisa harus format MP3 atau musik ya guys ya Nah jika kalian udah nyiapin soundnya kalian tinggal buka guys soundnya nah disini tutorial ada satu sound yang suaranya itu suara Zeta aja ngedong nah kalian tinggal pilih setelah itu kalian open nah nanti akan ada tulisan seperti ini preview kalian bisa atur seberapa lama sonnya ini bakal di play nah kayak gini ini maksimal itu 5 detik ya karena audionya hanya kalau tutorial itu 6 detik harus dipotong guys by the way ini audionya suaranya kayak gini ah jangan dong Oh ya Nah kan ini terlalu panjang ya guys ya jadi kalau tutorial bakalan potong sampai segini aja guys aduh bakalan potong sampai segini aja Nah jika sudah kalian tinggal kasih nama guys kasih nama soundnya misalnya ah jangan dong Nah jika sudah kalian pilih di bagian relate emoji ini kalian pilih emoji mana yang ingin kalian gunakan di sini ini random aja kalian bisa pilih terserah kalian di sini kotor bakal pilih yang ini jika sudah kalian bisa atur sound volumenya seberapa kenceng ya guys ya atau seberapa nyaring suaranya nah disini kotor bakalan buat nyaring banget 100% jika sudah kalian pilih upload guys nah udah deh kalian tinggal tunggu sampai muncul di bagian sini nah di bagian sini nah disini sudah ter-upload ya dan disini yang upload kau panda by the way per server itu kalian cuma bisa masukkan soundboardnya sebanyak delapan ya guys ya karena disini kotor tutorial udah isi tiga jadi tersisa lima slot lagi dari maksimal delapan jadi kalian nggak bisa masukin banyak soundboard di satu server nah jika sudah kalian tinggal close dan kalian coba guys cara cobanya sama seperti tadi open soundboard dan kalian pilih soundboard yang udah kalian masukkan tadi kayak gini ah jangan dong nah kayak gitu guys kalian bisa isengin temen kalian atau kalian bisa prank temen kalian dengan cara open soundboard kayak gitu guys dan mungkin sampai segini aja videonya kotor tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye bye you you you